Halo semuanya, ketemu lagi Doko Norfan di KMP Bankton. Hari ini aku akan nge-review salah satu rocket speed paling enak. Rocket speed yang dipakai oleh atlet, namun harganya masih sangat terjangkau dan rocket speed yang sudah lama, aku tunggu-tunggu kehadirannya di Indonesia. Dan setibanya di Indonesia, rocket ini, jujur aja, melebihi ekspektasiku. Jujur aja, aku bisa bilang ini rocket very amazing. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel KMP Bankton ini, seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Bankton ini biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke review section. Di depanku ini sudah ada dua rocket yang akan ku-review di video kali ini, yaitu Vellet Titanium 88. Racket speed super keren, super nyaman ini. Harusnya rocket ini masuknya barengan dengan Vellet Woven TJ Power yang dipakai oleh Govism. Namun ternyata rocket ini hanya tersedia di Malaysia satu tahun yang lalu. Jadi, rocket ini aku bisa bilang ini telat masuk di Indonesia. Jadi, kalau rocket ini udah masuk di Indonesia tahun lalu, aku bakalan bilang ini rocket bakalan booming. Bakalan sangat viral di Indonesia. Oke, aku akan bahas rocket ini secara jujur apa yang aku rasakan untuk rocket Vellet TI-88 ini versi KMP Badminton. Oke, jadi buat kalian penasaran, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Karena di video kali ini aku akan ngebahas secara jujur apa yang aku rasakan untuk rocket yang super istimewa ini, yaitu Vellet TI-88. Dimulai dari harga rocket ini dahulu. Oke, harga rocket ini bakalan dibanderol di kisaran Rp 1.200.000 sampai Rp 1.250.000. Jadi, disini aku beli rocket ini karena rocket ini ada rocket tester yang dikirim oleh Vellet ke salah satu toko yaitu Vellet Sports Store. Jadi, aku pesan dua rocket dari beliau dan aku bisa bilang rocket ini bakalan booming. Jadi, nanti kalian tunggu aja kalau rocket ini udah tersedia bakalan banyak orang yang suka menggunakan Vellet TI-88 ini. Oke, jadi rocket ini dibanderol di angka Rp 1.200.000 hanya di kosongan saja. Eh, maaf. Udah dapat senar dan juga dapat grip maaf. Jadi, kalau kalian yang tertarik aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi. Moga-moga aja setelah video ini upload, rocket ini udah tersedia di marketplace Indonesia. Jadi, kalian bisa beli rocket ini dan kalian bisa coba seberapa istimewa rocket TI-88 ini. Oke, kita akan bahas ke poin kedua yaitu berat dari rocket ini. Oke, untuk berat rocket ini ada varian 4U, ada varian 3U. Namun aku bisa bilang kalian ini bisa pilih. Jadi, kalian mau pilih 4U terserah, mau pilih varian 3U terserah. Tergantung power tangan kalian masing-masing. Jadi, di sini aku ada dua varian. Yang senar stabilo ini, ini ada varian 3U. Dan yang warna biru ini varian 4U. Aku akan kasih kalian tahu berat total dari rocket ini setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan. Oke, ini di sini aku nggak buka grip bawaannya. Jadi, aku langsung bungkus dengan overgrip 2U next. Dan untuk varian 4U setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, berat total rocket ini menjadi 92 gram. Dan sedangkan untuk yang varian 3U, ini setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, ini, rocket ini memiliki berat total di angka 95 gram. Jadi, hanya berbeda di 3 gram saja. Jadi, kalau kalian yang mau beli rocket 3U, ini bisa. Kalau kalian mau beli rocket 4U, juga bisa. Jadi, untuk aku pribadi, aku bisa bilang 4U aja udah cukup buat kita yang bermain double. Oke, jadi kalau kalian mau main single, kalian bisa beli yang 3U. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Oke, untuk balance point pada rocket ini, di spek itu di angka 295 plus minus 2 mm. Dan di sini, setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, untuk varian 4U ini balance point-nya di angka 290 mm. Atau bisa aku bilang ini even balance rocket. Dan untuk varian 4U, yang varian 4U yang senar warna biru ini, setelah terpasang senar dan terpasang grip tambahan, balance point pada rocket ini di angka 292 mm. Jadi, aku bisa bilang kedua rocket ini bisa kategorikan even balance rocket. Namun tenang aja, kalau kalian yang mau beli rocket ini, ini rocket, walaupun even balance rocket, swing-nya cepat. Tapi, grander power yang di aku rasakan untuk rocket ini, luar biasa. Sangat-sangat enak buat kalian yang tipikalnya smasher juga. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat sendiri, atau kalian yang sudah nonton video unboxingku, kalian pasti sudah tahu, ini racket memiliki soft yang cenderung medium. Jadi, nggak gimana kaku, atau nggak gimana fleksibel, tetapi ini di medium saja. Jadi, sangat nyaman sekali buat kalian yang tipikalnya pemain control, atau pemain speed, atau pemain power, kalian bisa pertimbangkan racket VLT-88 ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension racket ini dapat ditarik sampai 35 lbs, dan di sini aku hanya tarik dengan tarikan 28 lbs, dengan senar PG-66 Ultimax dari Yonex, dan ini adalah hitting sound-nya. Untuk varian 4U. Dan yang untuk varian Trio, sama, ini dengan tarikan 28 lbs, dengan senar PG-66 Ultimax juga, dan ini adalah hitting sound-nya. Oke. Untuk hitting sound yang kedua racket ini, atau untuk varian TI-88 ini, aku bisa bilang ini biasa-biasa aja. Aku bakalan bilang hitting sound dari racket ini cenderung mendem, jadi suaranya itu nggak garing, seperti racket mahal lainnya. Jadi, tenang aja walaupun hitting sound yang aku rasakan untuk racket ini biasa-biasa aja, tetapi performa dari kedua racket ini, atau untuk performa racket TI-88 ini, huh, luar biasa. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu grommet. Untuk jumlah grommet pada racket VLT-88 ini berjumlah 76 mata etik, dan bentuk frame racket ini isometrik atau besar, seperti racket pada umumnya. Jadi, buat kalian yang takut dengan frame compact atau frame yang kecil, kalian nggak akan temukan di racket VLT-88 ini. dan bentuk frame racket ini heksagon, atau bisa dibilang ini bagian bawahnya heksagon, dan di bagian atas racket ini dibuat agak sword. Jadi, seperti Brave Sword 12 dari Victor, dan bisa aku bilang ini ayunannya kenceng. Sangat-sangat lincah untuk aku pribadi. Jadi, aku bisa bilang ini racket speed, tapi powernya serem. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu chart. Untuk chart, aku bisa bilang kualitas chart dari racket ini agak cepat terkubas. Nggak tahu kenapa, di sini aku hanya menggunakan racket ini emang udah tiga kali jadwal. Jadi, aku sering sekali pakai racket ini. Jadi, kedua racket ini masih... Aku bilang ini racket andalanku untuk saat ini. Dan aku bisa bilang untuk kualitas chart racket ini agak sedikit kurang. Jadi, di sini aku udah ada beberapa chip, padahal ini nggak benturan sama sekali untuk varian 4U-nya. Jadi, untuk varian 4U, aku gunakan lebih banyak dibanding varian Trio. Jadi, untuk varian 4U, dikarenakan aku beberapa kali melakukan pukulan mishit, ini ada beberapa chip yang harusnya nggak terjadi di sebuah racket mahal. Jadi, di sini untuk kualitas chart, aku bisa bilang ini biasa-biasa saja. Tetapi, untuk desain chart, aku bisa bilang ini mewah. Jadi, untuk kalian yang mau beli racket ini, kalian wajib beli racket ini setelah racket ini tersedia di marketplace Indonesia. Jadi, kalau racket ini udah ada, kalian borong aja. Jadi, ini bakalan enak sekali. Jadi, buat kalian yang mau pilih racket speed power yang enak, kalian bisa pertimbangkan racket TI-88 ini. Oke, kita akan masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku akan kasih video gameplayku dan ini adalah videonya. Sudah kenal banyak. Tapi jangan kenal banyak. Ah, udahlah. Pelajaklah dia. Tak terbaku, tak terbaku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, semuanya. Kita langsung aja masuk ke review penilaian. Jadi, sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku nyaman review. Jujur, menurut pengaman pribadiku menggunakan racket-racket yang telah aku coba, termasuk VLAT TI-88 ini. Jadi, kalau ada teman-teman atau pihak tertentu yang nggak suka dengan hasil review jujurku, aku mohon maaf dulu. Aku tekankan sekali lagi, beda tangan, beda feeling. Jadi, di sini adalah review penilaian versi KMP Badminton. Oke, kita akan masuk ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob, aku bisa bilang racket ini nyaman. Walaupun racket ini bisa kukulungkan, racket yang even balance racket, ataupun speed racket, yang memiliki swing yang kenceng. Tetapi yang aku rasakan untuk gain rate power, yang aku rasakan untuk racket VLAT TI-88 ini besar. Jadi, untuk aku pribadi, untuk bermain lob, aku nggak ada temukan masalah untuk racket ini. Jadi, aku bisa bilang racket ini sangat-sangat nyaman. Untuk kalian yang mau bermain lob, atau kalian yang suka permainan lob clear, atau lob serang, ini sangat nyaman sekali. Jadi, untuk permainan lob, aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu drive. Untuk kalian yang suka bermain drive, untuk kalian yang suka bermain cepat di depan, ini racket N. Sangat-sangat lincah, dan juga powerful. Jadi, untuk pukulan drive kalian, kalau kalian suka drive lurus, atau drive keras, ini racket sangat nyaman sekali. Walaupun, aku bisa bilang ini racket cenderung, even balance racket, tapi tenaga yang aku rasakan ketika aku bermain drive kenceng, ini berasa sekali powernya. Jadi, untuk aku pribadi, aku bisa bilang, untuk kalian yang suka bermain cepat, untuk kalian yang suka bermain drive, ini racket ciamik sekali. Aku kasih nilai 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu defense. Untuk defense, racket ini responsif. Walaupun softnya cenderung medium. Biasanya kalau softnya medium, ini berasa telat. Tetapi, yang aku rasakan untuk racket ini, ini berasa lincah sekali. Jadi, untuk aku pribadi, kalau bermain defense placing, atau defense clear, ini racket juga sangat nyaman sekali. Jadi, aku kasih nilai 9,5 dari 10 juga. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Oke, untuk control, untuk pertama kali ketika aku menggunakan racket ini, aku jujur aja, dikarenakan aku sering menggunakan racket yang cenderung stiff. Dan ketika aku menggunakan racket yang cenderung medium, aku berasa kontrolku agak butuh adaptasi. Jadi, untuk pertama kali aku menggunakan racket ini, aku jujur aja, aku butuh adaptasi beberapa set, atau beberapa permainan dulu. Jadi, beberapa set game. Jadi, untuk aku pribadi ketika aku menggunakan racket ini, untuk pertama kali aku berasa, untuk kontrolnya agak sedikit butuh adaptasi. Jadi, ketika aku menggunakan racket ini, secara terus-menerus sampai 3 jadwal, aku bisa bilang, untuk tingkat kontrolnya, kalau kalian sudah terbiasa, kalian bakalan bilang, ini ajik. Sangat-sangat enak untuk VLA TI88 ini. Jadi, aku kasih nilai juga di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu smash. Untuk smash dengan racket speed, untuk racket, even balance racket, apakah racket ini memiliki smash yang kejang? Aku akan jawab buat pertanyaan kalian ini, di poin smash. Oke, untuk smash aku bisa bilang, racket ini istimewa. Kenapa aku bilang racket ini istimewa? Kalian bisa pilih varian 3U, ataupun varian 4U, tergantung tangan kalian, tergantung power tangan kalian. Tetapi yang aku rasakan, untuk racket VLA TI88 ini, ketika aku melakukan pukulan smash, berasa sekali powernya word. Jadi, jujur aja ketika aku pernah nge-review racket Victor, dari Victor, yaitu Brave Sword 12, untuk racket tersebut, kalian wajib beli yang 3U, untuk kalian dapat generate power yang bagus. Untuk varian TI88, atau VLA TI88 ini, kalian nggak perlu beli yang 3U. Cukup for you aja, tenaga dari racket ini, atau generate power dari racket ini, sudah besar. Jadi, untuk aku pribadi, ketika aku mau melakukan pukulan smash, menggunakan racket ini, berasa sekali pukulanku kenceng, dan juga menunjam. Dan ketika aku melakukan jumping smash, aku berasa sekali racket ini, lebih kencang lagi smashku, dan aku bisa bilang, ini racket istimewa. Untuk aku pribadi, dengan harga Rp 1.200.000, aku bisa bilang, racket ini sangat murah. Racket ini sangat terjangkau sekali. Kalau kalian mau cair racket speed, power yang enak, dengan harga di angka Rp 1 jutaan, kalian bisa pertimbangkan racket TI88 ini. Racket ini nggak akan kecewain kalian, kalau kalian yang tipikalnya, permainan speed dan juga power. Oke, jadi untuk permainan smash, aku kasih nilai 9,5 dari 10 juga. Jadi, jujur aja, untuk racket Vellet TI88 ini, aku bisa bilang, racket ini sempurna. Jujur aja, di tanganku aku bilang, ini racket sempurna. Ini bakalan menjadi racket andalanku, di musim kali ini. Jadi, kemarin aku udah menggunakan racket 3D Calibur, dari leaning, aku berasa enak. Tetapi, untuk kali ini, karena 3D Calibur itu varian 3U, jadi butuh sekali energi, atau tenaga ekstra. Untuk varian TI88 ini, ada varian 4U, dan tenaganya itu nggak kurang juga, dengan 3D Calibur 600 Combat. Aku bisa bilang, ini racket bakalan menjadi racket andalanku selanjutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kamu bertanya apakah racket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Vellet TI88 ini, super duper worth it buat kalian punya. Jadi, jujur aja, dengan harga Rp 1.200.000, aku bisa bilang racket ini murah, bisa aku bilang racket ini harganya sangat terjangkau, dengan performa yang aku rasakan untuk Vellet TI88 ini, harusnya harga racket ini di atas harga tersebut. Jadi, jujur aja, yang aku rasakan untuk racket Vellet TI88 ini, super duper istimewa. Jangan catatan kalau kalian yang suka racket speed dan power. Jadi, kalau kalian yang suka racket power aja, kalian pilih aja racket lain. Tetapi, kalau kalian suka racket speed, tetapi powernya ini meledak, atau jedar-jeder ini, kalian bisa pertimbangkan, buat kalian jadikan racket andalan, yaitu Vellet TI88 ini. Jadi, aku pribadi, kalau kalian bertanya worth it kah, ini racket joss. Oke, jadi buat kalian yang udah nonton video ini, semoga aja setelah video ini upload, di toko-toko dimanapun kalian berada, sudah ada, jadi kalian bisa langsung coba racket ini. Dan kalian buktikan sendiri, apakah yang aku bilang ini benar ataukah enggak. Apakah racket ini kecewain kalian, ataukah racket ini bakalan membuat kalian sangat puas, seperti yang aku rasakan. Oke, kita akan bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah racket ini bisa dipakai oleh pemula? Jujur aja, racket ini user-friendly. Jadi, sangat gampang sekali. Untuk tingkat adaptasi yang aku rasakan, untuk racket, Vellet TI88 ini juga sangat gampang. Jadi, untuk pemula bisa pakai racket ini. Oke, kita akan bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu siapakah yang lebih cocok menggunakan racket ini? Apakah pemain depan atau pemain belakang? Jujur aja, racket ini all run. Jadi, bisa dipakai oleh pemain depan, pemain belakang. Jadi, untuk kalian yang pemain depan, yang suka cegat-cegat bola, atau kalian suka placing-placing bola, carikan bola buat teman smasher kalian di belakang, aku bisa bilang ini sangat layak sekali buat kalian jadikan pertimbangan, dan juga buat kalian yang tukang smash seperti aku, atau posisi kalian yang dominannya di belakang, yang suka gebuk-gebuk bola-bola secara kuat, aku bisa bilang racket ini juga bisa kalian jadikan racket andalan. Yaitu Vellet TI88 ini. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah racket ini bisa dipakai di permainan single? Jadi, jujur aja, kemarin aku udah coba di permainan single untuk varian for you. Untuk varian for you, aku bisa bilang untuk tenaganya kurang maksimal. Jadi, kalau kalian mau beli racket TI88 untuk permainan single, kalian beli aja yang trio. Yang beratnya di atas 85 gram. Jadi, di sini aku bisa bilang ini racket bisa dipakai oleh permainan single, bisa di permainan double. Jadi, ini hybrid. Jadi, buat kalian yang mau beli racket ini, cepetan beli kalau racket ini udah tersedia. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu apakah racket ini wajib kalian punya? Oke, untuk aku pribadi, aku bisa bilang ini racket wajib kalian punya, atau kalian wajib miliki setelah racket ini tersedia di toko-toko, di manapun kalian belada. Jadi, kalau kalian bertanya ke aku atau bertanya ke KMP Badminton, racket ini wajib kalian punya, khususnya buat kalian yang suka, racket speed. Jadi, buat aku pribadi, ini racket super duper istimewa. Dengan harga yang bisa aku bilang sangat terjangkau, aku bisa bilang racket ini ciamat. Sangat-sangat enak. Jadi, jujur aja, nanti semoga aja di next batch aku akan beli lagi satu lagi untuk varian for you. Jadi, aku bisa punya racket ini tiga. Oke, mungkin cuksian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar Vellet TI88 yang super istimewa ini, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu per satu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli racket chop.